Nama Vincent Rompis menjadi perbincangan hangat di media sosial hingga bertengger di trending topik Twitter. Hal itu lantaran dirinya berhasil mengalahkan Valentino Jebret dalam pertandingan bulu tangkis di acara Tepok Bulu 2022. Pertandingan tersebut digelar secara langsung di Mahaka Square Kelapa Gading pada Minggu 3 Juli 2022 malam. Laga bulu tangkis itu juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube milik Vindes. Ajang Tepok Bulu 2022 itu dibuka dengan pertandingan antara Raisa Anya melawan pasangan Hesti Erika. Kemudian pertandingan dilanjutkan dengan menampilkan laga antara Vincent Rompis dengan Valentino Jebret. Bermain dalam dua game di laga bulu tangkis, Vincent dan Valen pun tapak saling salib menyali poin. Di game pertama, Vincent Rompis mengungguli Valentino Jebret dengan skor cukup mencolok yakni 21-12. Sementara di set kedua, Valentino Jebret memberi perlawanan sengit kepada Vincent. Namun perlawanan Valen tak berhasil menaklukkan Vincent. Akhirnya, pertandingan dimenangkan oleh Vincent dengan skor 22-20. Vincent Rompis keluar sebagai juara dalam pertandingan Tunggal Putra Artis di Tepok Bulu 2022. Dalam pertandingan tersebut, keluarga Vincent turut menyaksikan laga bulu tangkis itu. Kebagian pun terpancar seiring kemenangan Vincent Rompis dalam gelaran Tepok Bulu 2022 tersebut.